Kali ini aku bikin bubur ayam ala Chinese Resto gitu, tapi ini toppingnya aku kasih agak banyak kan ala-ala aku ya Sebenernya kalau usah dikasih banyak topping pun rasa buburnya aja udah enak Ini buburnya gurih dan wangi deh, ini basicnya aku pake kaldu ayam dan juga jamur Toppingnya aku kasih jamur panggang, ada caipo tumis dan juga ini ayam pecamke Kulit pangsit goreng dan kebetulan aku lagi ada sate juhi yang pedes manis kayak gitu Jadi aku tambahin juga dan ternyata ini tambah enak Lalu pas mau makan ditambahin dengan onsen egg Ini onsen egg aku agak kematangan, kuningnya tuh agak nyatu Lalu jangan lupa ditambahin juga dengan sambelnya Terakhir aku tambahkan juga dengan irisan daun bawang ya Kalau kalian punya bawang goreng boleh ditambahin juga atau daun wansui juga oke Untuk penyajiannya baiknya diaduk ya karena ada onsen eggnya Tapi kalau kalian gak suka yang bubur diaduk ya udah sesuaikan dengan selera aja ya Kalau aku sih udah pasti tim makan bubur yang diaduk Nah ini buburnya paling enak dimakan selagi masih panas ya Comfort food banget apalagi dimakan saat hujan ya Pastinya nikmat banget Pertama aku mau rebus dulu ayam disini aku pake ayam kampung ya Ini semuanya aku rebus termasuk kepala dan cekernya semua masuk biar kaldunya lebih kental Untuk bikin sup gini baiknya pake ayam kampung ya biar nanti kaldunya lebih kaya rasa Untuk tambahnya biar kaldunya makin gurih aku tambahin daun bawang, bomba yang udah diiris Dan ini aku punya jamur shiitake yang ukuran jumbo banget Besar jamurnya aja udah setelah pak tangan ini kita rebus aja buang kotorannya Kita rebus sampe ayamnya empuk ya Kalau pake ayam kampung kita bisa rebus ayamnya lebih lamaan jadi kaldunya tuh lebih keluar Kalau pake ayam negeri lebih cepet empuk jadi kaldunya tuh kurang dapet kalo menurut aku Ini jamurnya aku masak sekitar 15an menit aja Kaldu jamurnya tuh udah keluar karena ini jamurnya gede banget ya Sambil nunggu ayam empuk aku mau bikin topping disini aku punya caipo manis Caipo itu adalah lobak yang dikeringkan ya ini tinggal kita potong-potong aja kecil Teman-teman bisa cari di toko online ataupun di pasar Caiponya mau aku tumis dengan bawang putih, bawang merah Perbawangannya aku tumis sampe matang dan juga berwarna kecoklatan Masukin caiponya Bumbui caiponya dengan kecap manis Lalu aku tambahkan juga dengan kecap asin dan juga saus tiram Caiponya ini kita tinggal masak sampe bumbunya meresap Nanti akan aku tambahkan air ya Aku tambahin air biar caiponya jadi lebih lembut Dan nanti kita masak lagi caiponya sampe mengering dan kuahnya itu habis Akhirnya ditambahin ga usah sampe terlalu banyak secukupnya aja Jangan lupa dikoreksi rasanya Ini rasanya aku lebih suka dominan ke manis Aku tambahin kalo jamur, merica Masak sampe kuahnya mengering atau menyusut Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini ya Nah lanjut lagi Disini aku mau bikin topping yang dari jamur Ini masih panas jamurnya jadi agak susah aku motongnya ya Ini jamurnya keliatannya kayak alot ya saat dipotong Padahal engga sih Ini susah motongnya karena masih panas jamurnya Jamur jumbo shiitake ini ternyata rasanya enak loh Ini kenyal-kenyal banget Kalo udah dibumbui rasanya pasti lebih enak lagi Nah kalo kalian suka boleh banget Kalian bikin deh Kalo kalian ga suka jamur boleh di skip Jamurnya aku bumbui dengan kecap asin Kalo bisa pake kecap Jepang gitu ya Aku tambahkan dengan 2 sendok teh gula Aku aduk-aduk rata dulu sebentar Sampai gulanya dan kecap menyatu Kemudian aku tambahkan kembali dengan minyak wijen Untuk takarannya kalian sesuaikan aja Dan jangan lupa diicip-icip Kalo lebih suka manis tambahin gulanya Kalo lebih suka asin tambahin garam Atau kecap asinnya Kalo mau lebih wangi boleh tambahkan dengan bawang putih cincang Biasanya jamur ini suka aku pake juga Untuk makan bibimbap ya Lanjut jamurnya mau aku tumis Atau aku panggang ya istilahnya Jamurnya kita masak sebentaran aja Bia dapet wanginya Dan juga bumbunya lebih meresap lagi Ini jamurnya kenyal-kenyal Kayak makan daging gitu deh Dan ini ayamnya udah empuk ya Ini aku keluarin dulu ayamnya Nanti ayamnya mau aku suwir-suwir besar Dan untuk sisa-sisa bumbu tadi Seperti bombay, daun bawang Boleh kalian singkirkan dulu Untuk bikin bumburnya panasin minyak Lalu aku mau tumis bawang putih cincang Tumis dulu bawang putih Sampai wangi dan juga berwarna kecoklatan Ini aku pake sekitar 4-5 siung Ukurannya lumayan besar Tambahkan kuah kaldu ayam jamur tadi Yang udah kita rebus Kalo kuahnya masih kurang banyak Boleh ditambahkan dengan air minum Untuk bikin buburnya aku mau pake nasi Ini nasinya aku bejek-bejek dulu Biar nanti cepet hancur aja sih Saat dibikin bubur Itu tadi yang di rice cooker Nasinya aku pake semua ya Aku tambahin dengan irisan jahe 4 piece Untuk takarannya disini aku pake kira-kira aja ya Buburnya lanjut Mau aku bumbui Aku tambahin dengan kecap asin Jangan lupa tambahkan garam Disesuaikan ya asinnya Kemudian aku tambahin kaldu jamur Minyak wijen biar makin wangi Mericah sesuai selera Dan terakhir aku tambahkan gula setengah sendok teh aja Tinggal dimasak sampe nasinya pecah Dan juga menjadi lebih lembut Dan juga kuahnya jadi lebih kental ya Buburnya jangan dimasak sampe kuahnya habis ya Karena nanti kalo udah dingin biasanya buburnya akan menyusut Dan juga akan menjadi semakin kental lagi Untuk ayam yang tadi aku udah suir-suir seperti ini Dan untuk kuah siramannya aku mau panasin dulu minyak wijen Tumis irisnya jahe sampe wangi Kemudian aku tambahkan dengan bawang putih cincang Tumis kedua bahan ini Kemudian disini aku mau tambahkan dengan saus tiram Tambahkan juga dengan kecap asin Lalu aku tambahkan dengan sedikit air Biasanya aku tambahin dengan air kaldu rebusan ayam Tapi tadi keburu kepake untuk bubur semuanya Jangan lupa dikoreksi rasanya Disini aku tambahin juga dengan kaldu jamur Karena tadi aku gak pake air rebusan ayamnya ya Jadi biar kuahnya ini makin gurih Aku tambahkan dengan kaldu jamur Kalo kurang asin boleh tambahkan dengan kecap asin ya Selagi masih panas didi Siram kuahnya ke atas ayam yang udah disuir-suir Dan topping untuk bubur ayam jamur ini sudah jadi deh Sebenernya pake kulit pangsit aja Dan ayam rebusnya itu udah enak banget Kalo kalian males bikin toppingnya boleh di skip ya Kalo kalian punya cakwe boleh juga ditambahin Kalo makan bubur gini paling enak disajikan selagi panas seperti ini Ini buburnya beneran enak deh Anak aku aja makannya sampe nambah loh Anak aku makan bubur ini cuma pake ayam rebusnya Dan juga ditambahin dengan kulit pangsit gorengnya doang Itu aja udah enak banget buat dia Kalo aku makannya dengan versi lengkap ya Aku tambahin dengan semua topping yang sudah aku buat tadi Bubur kuah kaldu ayam dan jamur ini cocok banget Kalian sajikan untuk disantap bersama keluarga Jangan lupa support channel aku dengan like, subscribe Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya Terima kasih sudah menonton video aku